Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kalian semua Android Let's Play dan di video kali ini Android Let's Play mainin game Basara 2 Heroes ya kalau yang versi Nintendo Wii, ini kan saya mainnya yang versi Nintendo Wii yang bisa dimainkan di HP itu dengan lancar ya ini tuh namanya tuh Basara 2 Double Pack kalau misalnya kalian kesusahan cari, misalnya Basara 2 gitu ya Nintendo Wii kesusahan, kalian itu carinya Basara Heroes Double Pack atau Basara Double Pack Nintendo Wii kayak gitu nanti ketemu kalau saya sih downloadnya di Nikoblog ya cuman gue gak bakalan share linknya karena apa? karena game Nintendo Wii ini copyright bro, bercopyrate jadi kalau misalnya kemarin itu ada yang komen ya kok game kok copyright, game kok copyright ya, berarti itu gak ngerti ya gak ngerti, karena game itu copyright kenapa? karena ini kan ilegal ya jadinya kalau misalnya kita main di emulator itu ilegal bro jadi pembikin itu gak boleh kalau misalnya nge-share gamenya itu secara gratis gak boleh, karena game seperti ini tuh aslinya tuh beli gitu loh maksudnya bro jadi jangan asal berkomen gitu lah tau dulu baru berkomen gitu jadi netizen yang sehat Alhamdulillah sih semoga subscriber Android Let's Play itu orangnya sehat-sehat ya dijauhkan dari segala penyakit kejiwaan, dijauhkan dari segala penyakit misalnya kayak penyakit fisik, corona dan segala macemnya, amin nah ya kan kita saling berdoa bro nah sekarang saya pake apa nih, Gojiro dan ini lawannya sih siapa ya agak lupa anjir oh saya pakanya Sigi, apa ya Tashigi, eh bukan Tashigi cowok pake SS itu lah lupa saya anjir saya tuh, kalau karakter ini tuh ingetnya apa ingetnya tuh Susunya gitu ya ini tadi itu satu aja udah bikin wah kelengar ya, apalagi tiga gitu mantep banget cu jadi super ultra HD gitu maksudnya nah enak banget sih buat kalian yang misalnya ya kemarin kan gue share tuh Basara 3 tapi kalau misalnya HPnya misalnya Snapdragonnya ya di bawah gitu ya mungkin ya di bawah 845 atau berapalah misalnya 712, 710 terus apa 665 atau segala macemnya tuh main game ini lancar bro yang Basara 2 nah ini dia mudah mudah waduh ini nanti nih kalau misalnya gue udah selesai main gamenya nih gue gue hafal nama-namanya anjir gitu oke untuk grafis oke ya oke banget bro serius apalagi tuh yang Basara 2 di Snapdragon 855 itu pake resolusi 3x itu ngangkat banget makanya itu enak banget kalau yang Basara 3x resolusi 3x wano jeblok apa ini yang satu udah mati ya jadi sekarang cuma full HD tadi kan atau Ultra HD yang tadi kan super Ultra HD itu 3 ya kan yang mati 1 mati jadi Ultra HD aja bro hmm mudah gue seneng banget sih dulu pake karakter yang cewek ini tapi itu lembek banget dia cu misalnya darahnya sikit tapi gak apa-apa sih darahnya sikit yang pentingan seksinya dulu gitu kayak misalnya rata-rata orang apa namanya orang-orang cantik itu rata-rata kopong gitu ya kayak di sekolah gue lah dulu yang cantik-cantik itu utaknya kopong kalau misalnya cantik pinter gue itu langsung jadi apa namanya jadi superstar di sekolah HD itu kayak gitu biasanya tapi gak ada gitu dulu gak ada cu pas gue sekolah dari SMP tuh kalau SMP SMP gak ada juga sih SMP laki-laki pada pinter-pinter cu tuh oke bahasara gitu kan gue ini sangar cu nah ini masih ada lagi lumayan alhamdulillah ya kita bisa melihat kemolekannya tapi kita bunuh ini cu mantep gitu bang emangnya kalau misalnya kan kemarin banyak yang tanya tuh bukan misalnya maksudnya kemarin banyak yang tanya tuh kalau misalnya lu itu ngomong-ngomong kayak gitu gimana sih bang istri lo istri lo tau gak gitu istri gue tuh tau bro istri gue tuh tau kalau misalnya saya tuh ngomongnya kayak gini dia tuh gak bakalan jealous karena istri gue lebih apa ya lebih super HD gitu jadi jadi ya kan nyata ya jadi gak apa-apa ini kan gambar cu kalau misalnya lu misalnya lu ya itu tiba-tiba ke kamar mandi gara-gara gambar itu intinya lu udah gak normal cu oke nah mantep nah ini dia kita bunuh tinggal satu eh iya oh iya bro paling mantep sih game seperti ini tuh buat di rumah apalagi misalnya ya kalian itu mainnya di PC ya di Android bisa berdua tapi harus pake setik ya kayaknya malah susah ding ya dan malah nge-lag kemungkinan sih kalau di Android tapi kalau misalnya kalian tuh punya PC kentang kek atau apa laptop ya laptop kentang main game Basra 2 ini berdua main masih-masih lancar bro seriusan kenapa kok di Android berat bang katanya Android jaman sekarang tuh hebat-hebat bukan karena itu sih itu karena emulatornya bro jadi emulatornya ini kan untuk Android ini tergolong masih emang baru gitu jadi penyesuaiannya itu masih belum sebagus yang versi PC yang udah bertahun-tahun dibuatnya nya gitu nice apalagi dengan sebenarnya tuh mesin nitendo Wii atau nintendo switch itu kalah banget sekarang buat sama hardware hp jaman sekarang yang Snapdragon 85 aja 845 aja itu masih menang daripada nintendo switch tapi emang karena apa ya ya karena nintendo switch itu didukung sama developer-developer bagus gamenya berbayar kalau misalnya developer hitung jor-jorin duit buat bikin game Android kayaknya gak cocok deh pasarnya gak disitu karena player Android itu rata-rata ya rata-rata nih rata-rata tuh emang lebih doyan kebajakannya atau lebih suka doyan yang gratisannya gitu sih karena Android itu bukan konsol gaming banget tapi emulator cocok sih buat emulator itu masih mantep banget jadi menurut gue sih Android itu masih ya konsol yang gak konsol-konsol banget gitu konsol hybrid kayak pc gitu mantep lah wih mantep kalau menurut gue sih Android tepat nintendo switch ya tergantung penggunaannya kalau game-gamenya jelas nintendo switch itu update terupdate dan mantep-mantep cuman cuman nintendo switch ngejalanin nintendo switch juga masih kewalahan sih fpsnya masih drop-drop gitu di sini tuh anjir wah gimana dia apakah dia menghilang kalau saya ada kojir wah wanjir wah dia ternyata ngamuk cok wah ngamuk dia sembronok eh punya 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 kuda abis ngamuknya oke mampus ini kalau saya ulti sekali aja mati dia wah modern nah ini modern sih ya mantep ini game cocok balas buat apa namanya buat dirumah karena untuk mainnya tuh butuh lama ya buat komplitin kayak misalnya senjata komplitin levelnya gitu ini butuh lama mainnya gitu jadi mantep sih buat main apalagi untuk speknya gak terlalu tinggi-tinggi banget lah rata-rata sekarang sih udah pada pake yang 710 712 gitu ya gitu sih orang-orang Indonesia sekarang mah udah speknya udah tinggi-tinggi jadi kalau misalnya ada orang ngomong yang orang Indonesia tuh spek hp-nya cupu-cupu gitu ya mungkin dia ya sama temen-temen dia doang yang speknya cupu-cupu gitu dia belum ngerti kalau temen-temennya bagus-bagus lah kalau menurut gue sih 636 625 itu udah lumayan banget sih buat main game beneran thanks for watching jangan lupa subscribe lah pokoknya bye-bye